Artis seni peran Rio Revan kembali berurusan dengan pihak kepolisian dalam kasus kepemilikan narkotika. Pemain sinetron itu diamankan di dalam kamar sebuah rumah. Inilah video penangkapan pemain sinetron Rio Revan di dalam kamar sebuah rumah yang belum diketahui alamatnya. Dalam video yang diterima oleh Metro TV, petugas kepolisian Direkturat Resersen Narkotika Poda Metro Jaya berusaha mencari barang bukti narkotika saat ditanya petugas pria yang pernah berperan dalam sinetron tukang bubur naik haji ini mengakui pada Rabu pagi baru saja selesai mengkonsumsi narkotika di dalam kamar mandi. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan korek api, alat hisap, dan sisa bekas pakaian narkotika. Rio Revan sendiri sebelumnya pernah dua kali menjalani masa tahanan dalam kasus yang sama yaitu pada tahun 2015 dan 2017. Kabit Humas Poda Metro Jaya Kombespol Argo Iwono membenarkan penangkapan Rio Revan. Menurut Argo, kasus ini masih dalam penyelidikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.